Pemirsa Kejaksaan Negeri Surabaya berencana mengajukan kasasi pasca bebasnya Gregorius Tanur. Rencananya pengajuan kasasi akan dilakukan pada pekan depan. Atas nama terdakwa Gregorius Ronatanur yang dalam kemarin pengajuan Negeri Surabaya telah melakukan putusan pada tanggal 24 Juli 2024 yang menyatakan bahwa terdakwa ini tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar pasal dalam kitab undang-undang putih dana yaitu pasal 338 ya, yaitu tentang pembunuhan. Nah disini banyak teman media yang akan menanyakan mengenai apa sikap kami yang akan kami ambil terkait dengan putusan dari majelis hakim tersebut Nah kami nyatakan pada saat ini kami menyatakan akan melakukan langkah upaya hukum yaitu berupa Thank you ... ... ...